Sebuah halaman sekolah dasar disulap menjadi tempat berjudi oleh sekelompok remaja. Ngakunya nih sama para petugas, mereka berjudi cuma untuk nunggu sholat raweh selesai. Yah bro, ibadah lu jadiin tameng buat ngelawan hukum. Otak lu di mana? Ini dia liputan. Menerima informasi dari masyarakat adanya sekelompok warga yang sering menjadikan halaman sekolah dasar sebagai tempat bermain judi dan tak terima jika ditegur warga setempat. Tim Puma Satu Reskrim Poresta Mataram bergerak cepat untuk memantau sekitar lokasi. Sebelum sampai di lokasi, Tim Puma terlebih dulu melakukan pematangan agar penggerbekan berjalan dengan kondusif. Setiba di lokasi, Tim Puma tidak mau buang waktu. Langsung mengepung para pelaku agar tidak melarikan diri. Tidak lengkap, tegak cukup, tegak cukup. Hei, aku bincang langsung. Togol, c projected. Togol, c Curtis, t statements. Oke sekarang semuanya diharap diharap, diharap diharap diurang naik, naik diharap sebulan kepen sekurang HP kepen selapuk HP kepen sekurang HP kepen sebulan balik kanan Sejumlah pelaku judi yang ditangkap langsung di gelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton. Tim Puma Perusahaan Mataram mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan judi yang dilakukan di sela-sela kegiatan ibadah setelah kegiatan buka puasa. Di mana informasi yang kami dapat ada sejumlah orang sedang bermain judi di sebuah halaman sekolah dasar di daerah Pegisangan Kota Mataram. Kemudian Tim Puma merespon adanya informasi tersebut dan melakukan proses penyelidikan dan jalan ke lokasi yang diduga ada kegiatan judi yang mana setelah tim mengecek memang benar kegiatan tersebut sedang berlangsung. Sehingga tim saat itu langsung melakukan kegiatan upaya paksa dan memang pada saat upaya paksa dilakukan para pelaku sempat kubar ada yang loncat ke belakang sekolah. Namun berhasil semua pelaku berhasil diamankan oleh Tim Puma Perusahaan Mataram. Di mana pada saat diamankan terdapat 5 terduga pelaku laki-laki berikut juga barang bukti uang ataupun kartu di menu yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kegiatan perjudian. Kegiatan tersebut memang sudah berkali-kali diingat oleh warga masyarakat namun para terduga sangat keras kepala sehingga dari warga akhirnya melapor kepada kami dari Tim Puma Perusahaan Mataram dan kami pun juga segera merespon laporan tersebut. Dari hasil kegiatan kepolisian ini kami mengamankan 5 orang terduga berikut dengan barang bukti lengkap yaitu kartu di menu dan juga uang taruhan sehingga kelima pelaku dan juga barang bukti kami amankan ke Perusahaan Mataram untuk proses pemeriksaan dan proses pengembangan penyidikan lebih lanjut. Para penjudi langsung diamankan Tim Puma Satreskrim Poresta Mataram guna dimintai keterangan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!